Hadiah membawa bencana jilid 22 tamat. Kiranya Hwe Ekong sudah kena obat dius yang diberikan oleh Boyang Kengi alah pengasih Pito Hoa. Seluruh badannya dirasakan amat lemas, tidak bertenaga untuk memberikan bantuannya kepada kawannya. Ia hanya tinggal menonton saja semua kejadian terutama pertempuran Chong Jie Giok yang dikerubuti dua lawannya. Tapi dia adalah seorang kenamaan, seorang jago yang tak gampang untuk dibikin tidak berdaya maka ia sudah mengerahkan tenaga dalamnya begitu rupa untuk mengusir racun yang melemaskan badannya. Ia mengerti ia sendirian melayani banyak musuhnya tak mungkin ia dapat kemenangan apalagi ia dalam keadaan lemas demikian. Akan tetapi ia masih mengharap dapat menukar satu jiwa dengan satu jiwa. Berpikir ke situ maka dengan perlahan-lahan menghampiri Biao Hoa At-Sinni yang berada tidak jauh dengan orang tawanannya yang dijaga kokoh kuat oleh Boyang Keng, Gansu Nio dan Tengko An-Ho Sio. Lam Heloni, kata Hwe Ekong sambil menyengir. Percuma saja kedatanganmu sebab tidak akan dapat kembali turun gunung karena akan muncul lengkau cu dari Totiok Im-Biang Kow yang dengan bendera saktinya akan membuat kau jatuh pingsan tidak ingat orang, hahaha. Biao Hoa At-Sinni melengak mendengar kata-katanya Hwe Ekong. Ia ingat akan bekas kekasihnya itu dahulu yang kini menjadi musuh. Ia akan datang, oh bagaimana kalau sebentar ia bertemu dengan Leng Hang Tio. Tapi ia menanti tidak kelihatan muncul. Hatinya terkejut sebab ia telah kena dikibuli oleh Hwe Ekong. Justru ia tengah berdiri bengong Hwe Ekong telah menggunakan itu untuk enjot tubuhnya menubruk kepada dua orang tawanannya yang diikat di pohon. Melihat Hwe Ekong menerjang pada benteng penjagaannya, Teng Goan Hoa Shio sudah meneriaki kedua kawannya supaya masing-masing menggunakan tenaga dalamnya untuk menahan serangannya si iblis jahat. Ia sendiri telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan serangan pekut Im-Ciang dari Hwe Ekong. Benar-benar hebat serangannya si iblis sebab duktinya Teng Goan Hoa Shio sampai tujuh-delapan kaki jauhnya. Untung dia sudah siap sedia dahulu hingga tidak menderita luka apa-apa Hwe Ekong melihat serangannya berhasil menjatuhkan musuhnya, ia tertawa gelak-gelak dengan sombongnya. Iblis tua, kau jangan banyak lagak teriak Biao Hoa Shini yang telah menerjang dari belakangnya Hwe Ekong, tapi si iblis tua tidak jadi gentar. Ia balik badannya dengan gesit dan melayani serangan derangannya Biao Hoa Shini yang hebat. Demikian dia dengan kedua jago itu telah mengukur tenaganya dengan ramai sekali. Sedang sengitnya mereka bertarung tiba-tiba terdengar suara orang berkata menyindir, Lam Heloni jangan kau banyak tingkah. Kami setelah tiga tahun menyekap diri, meskipun tidak sempurna memperdalam ilmu kami orang. Hahaha, Biao Hoa Shini lantas mengenali orang yang berkata-kata lagi tadi sebab ia bukan lain daripada Hwe Eci yang adanya. Hwe Ekong merasa girang engkonya datang, sebab dengan berdua mengerubuti Nikou Kosen itu pikirnya pasti menang. Namun selagi dua iblis itu hendak turun tangan mengeroyok, tiba-tiba terdengar suara orang menyebut Tommy Tuhut dan Buliang Sinhut masing-masing diucapkan oleh Bu Ju To Ato dan Cheng Leng Chin Jin. Ketika dua orang yang datang belakangan ini sudah menghadapi Tian Lam Xiang Khoai, Cheng Leng Chin Jin dengan tersenyum berkata, Ya, dengan Hwe Eto Ako aku sudah ketemu di Aji dan, sekarang aku ketemu dengan Hwe Ejiko setelah tiga puluh tahun berselang kita tidak bersuah. Sepantasnya kalau aku sekarang mengucapkan selamat bertemu. HMM Hwe Ekong keluarkan suara hidung. Ia tidak berkata apa-apa atas pemberian selamat dari Cheng Leng Chin Jin. Chong Jie Giok yang terluka sikunya telah berkata, Janji pertandingan di puncaknya Taisan kini belum sampai waktunya, maka baik teritunggal pulang dan untuk bersiap-siap nanti tahun depan bulan 1 tanggal 1 kita boleh bertemu lagi. Hwe Ekong dan Hwe Eci yang tidak puas kelihatannya. Apalagi melihat Hwe Eciok Teng dan Hwe Giok Soan sudah dibawa pergi oleh Bo Yang Keng dan kawan-kawannya. Melihat ini Chong Jie Giok menghibur, biarkan mereka pulang. Masih ada waktu nanti kita menuntut balas untuk kekalahan hari ini. Ya, kata-katamu memang betul, memotong Bu Juto Ato. Kami sekarang kembali dahulu, masing-masing harus relah hati untuk menunggu sampai waktunya janji kita tahun depan bulan 1 tanggal 1. Mari kita pulang ia mengajak kawan-kawannya. Pengah mereka berjalan melihat Hwe Ekong matanya beringas dan berputaran seolah-olah yang mengandung maksud jahat, maka teritunggal mengerahkan tenaga saktinya, dengan berbareng dipakai menyerang Hwe Ekong, hingga ia ini yang tidak menduga sama sekali akan. Mendapat serangan demikian telah terpental sejauh satu tombak. Hwe Ekong yang menjadi engkau menjadi kemekmek melihat adiknya dikerjai mentah-mentah oleh teritunggal akan tetapi apa mau dikata. Ia harus menelan hinaan itu oleh karena tidak ungkulan mengukur tenaga waktu itu. Hwe Ekong berpikir nan panjang, ia melihat Chong Jie Giok sudah tidak berdaya, sedang adiknya juga tidak dalam keadaan normal, kelihatannya lemas tidak segagah sebagaimana biasanya. Inilah tidak heran karena Hwe Ekong telah dikerjai boyang keng dengan obat biusnya Pito Hoa. Dengan demikian Bu Juto Ato dan kawan-kawannya boleh berlenggang tanpa mendapat halangan dalam perjalanan pulangnya. Si nenek siang susu sebenarnya bisa sembuh dari penyakit lumpuhnya kalau ia berlaku nekat dengan pengobatan yang dialaminya. Justru ia merasa tidak tahan maka sakitnya tidak bisa sembuh. Kiranya obat mustajap untuk menyembuhkan sakit lumpuhnya itu adalah dengan jalan memberikan dirinya dihisap oleh laba-laba emas besar. Sebab binatang itu adalah yang menghisap keluar racun dingin yang ada dalam tubuhnya. Ia merasa tidak tahan dengan jalan pengobatan itu. Malah ia telah membunuh laba-laba emas yang telah menghisap dirinya kemudian ia memusatkan racun dingin di salah satu kakinya dan kaki ini kemudian dipotong bingga ia menjadi cacar dengan satu kaki. Maka dengan kaki tunggal tahun depan siang susu akan menghadapi lawannya di gunung Taishan apakah ilmunya yang dapat menjatuhkan teri tunggal? Itulah masih dalam pertanyaan. Sementara itu Biao Hoat sini telah sampai di tempat di mana mereka ia menginap telah memeriksa keadaan Hwe Shok Teng dan Hwe Giok Soan. Ia mengjelenggelengkan kepalanya mengingat kekejamannya Hwe Kong hingga setedik saja tidak keburu tertolong Hwe Shok Teng dan Hwe Giok Soan melayang jiwanya oleh dua butir kacang yang disentilkan oleh Bo Yang Keng. Setelah ia menghala nafasya lalu berkata. Betul-betul ganas totokan Ngo Im Shok Hiat dari Hwe Kong. Kalian lihat bagaimana mengenaskan diderita oleh korbannya. Untuk menolong melancarkan jalan darahnya mereka paling sedikit akan memakan waktu paling tidak 4-5 hari baru dapat sembuh. Sekarang aku akan menolong Giok Soan sedangkan Bu Ju harus menolong Shok Teng sedangkan Cheng Leng dan lain-lainnya harus. Melakukan penjagaan jangan sampai ada musuh yang mengganggu kami yang sedang bekerja memberi pertolongan. Cheng Leng Chin Jin setuju dengan tindakan yang diambil kawannya. Sambil tersenyum bergurau ia berkata pada Biao Hoat Sin Ni, Lam Helo Ni, kau jangan khawatir. Aku si Tosutua akan membuat penjagaan kuat sehingga pekerjaanmu tidak terganggu. Kau boleh tenang-tenang saja menolong Giok Soan. Biao Hoat Sin Ni telototkan matanya sambil tersenyum. Itulah bersendagurau di kalangan orang tua. Ketika sudah berkumpul dengan Bo Yang Keng dan lain-lainnya, Cheng Leng Chin Jin telah menceritakan apa yang dialami oleh Tri Tunggal dan Dua Hut Sari Kuil Naga Emas di Yajisan, hingga mereka sudah tahu apa yang terjadi di sana. Merundingkan tentang tahun depan punya pertandingan tidak lupa mereka menyinggung-nyinggung halnya Sebum Pa dan Li Chong Bon yang sampai saat ini masih belum kembali. Mereka mengharap sekali kedatangannya dua orang itu yaitu tahun depan benar-benar mereka muncul di puncak Taishan untuk menyelesaikan pertemuan mati hidup. Hei, Boyang Ko, bagaimana kisahmu yang membuat aku dengan suheng khawatir kau mendapat halangan apa-apa demikian tiba? Tiba Gansu Nyo nyeletuk, sementara air mukanya yang botoh bersemu merah. Boyang Kang tertawa pada kekasihnya, Oh, ya perlu aku menuturkan hal itu. Dan bagaimana kau bisa menyaru sebagai orang bermuka hitam menyelingap masuk ke dalam sarangnya kawanan iblis? Cona kau ceritakan yang jelas kata Sinona pula. Boyang Kang ketika mau menceritakan kisahnya terlebih dabulu tertawa geli, rupanya ada apa-apa yang lucu yang ia telah alami. Kiranya Boyang Kang hari itu ada melakukan tugasnya menyerap-nyerapi kabar belum juga dapat apa-apa ketika seng malam sudah dekat tiba. Ia sudah menjadi kesal, pikirannya sudah mau pulang. Namun ketika ia sedang menuju ke salah satu rumah minuman, dari jauh ia melihat ada dua orang tinggi besar bertindak masuk ke dalam rumah minuman tersebut. Dilihat dari sikap dua orang laki-laki itu tentu mereka adalah anak buahnya Hwe Kong. Dua-duanya ada membawa senjata golok di pinggangnya. Pikirannya, kebetulan, siapa tahu ia dapat kabar apa-apa tentang keadaan di Gunung Taisan dari mereka. Maka ia cepatkan jalan dan masuk juga ke rumah minuman tadi. Ia mengambil tempat tidak jauh dari orang tadi. Ia memesan arak sekadarnya sebab yang perlu adalah ia hendak mendengar apa-apa dari mulutnya kedua orang itu. Benar saja dugaannya tidak keliru. Mereka itu adalah orangnya kawanan penjahat. Mereka bicara kasak kusuk. Meskipun demikian kupinya Boyang Kang yang sudah terlatih baik, dapat mendengar dengan jelas apa yang dibisikan oleh merekan. Kiranya di atas puncak gunung sudah ada ditangkap dua orang, satu laki-laki tua bersama anak perempuannya yang cantik jelita. Mereka sementara malan jika Pit Kau Chu sudah pulang akan dipakai bulan-bulanan dalam pesta kehormatan ialah mukanya akan dibeset untuk melampiaskan dendam hati karena Song Sam Cheng yang telah tewas oleh obat ragun kewawanya sebunpa. Boyang Kang mendengar itu menjadi sangat kaget. Ia menduga bahwa dua orang yang ditangkap itu tentu adalah Hwe Eshok Teng dan puterinya Hwe Giok Soan. Ini sangat penting, perlu mereka diberikan pertolongan sebab kalau tidak, mereka akan menderita oleh siksaannya kawanan penjahat yang kejam. Pikirnya ia hendak pulang berunding dengan Gansunio dan Teng Goan Hoshio. Akan tetapi mendadak ia mendengar salah satu di antara dua orang itu berkata, Hei, kau nak kenakan minum di sini, bukankah sekarang sudah waktunya untuk menyambut Pit Kau Chu yang akan melalui jalanan yang disebut oleh atasan kita? Kemannya seperti kaget mendengar teguran itu. Sehingga ia buru-buru menegak minumannya, kemudian memanggil pelayan untuk membayar minuman yang telah dipesannya. Kemudian ia bangkit dengan terburu-buru. Mari kita berangkat ia mengajak kawannya. Bo Yang Kang tidak mau melepaskan orang dua ini, maka ia terus menguntitnya. Setelah jalan kira-kira lima li pada suatu jalanan yang sepi mereka berdiri menanti di pinggir jalan. Kebetulan, nah kau kulihat Pit Kau Chu sudah akan lewat di sini. Bo Yang Kang melihat kejurusan yang ditunjuk. Benar saja ada dua joli yang digotong mendatangi. Pikirnya, siapa kau ju itu, apakah kepandainya tinggi? Ia lantas mengambil keputusan untuk berkenalan dengan Pit Kau Chu. Menggunakan waktu dan joli sudah dekat sampai, ia telah mengirim serangan hebat pak dua orang tadi hingga mereka menjerit sekali. Kemudian roboh dengan tidak bangun lagi. Mereka telah binasa tanpa mengetahui siapa penyerangnya dan sebab apa mereka telah dibinasakan. Yang memikul joli melihat kejadian itu, maka satu di antaranya berteriak. Hei, siapa yang bernyali begitu besar melakukan pembunuhan di depannya kau cu yang dengan lewat? Bo Yang Kang menghampiri, ia dapat kenyataan dari dua joli itu hanya satu yang merisi. Rupanya penghuni joli satunya telah pindah ke dalam joli lainnya. Dalam joli yang terisi tadi telah nongol dua kepala. Mereka ternyata adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahun lebih tetapi masih tampak cantik wajahnya, sedangkan yang seorang lagi adalah seorang pemuda kira-kira berumur 30 tahun dan berwajah tampan. Numpang tanya, siapa siantara kalian yang dipanggil Pitkowcu tanya Bo Yang Kang ketika si glenit dan si pemuda datang menghampiri. Akulah orangnya yang kau maksudkan, jawab Pitkowua dengan suara merdu. Bo Yang Kang dengan laku hormat sekali telah menjurah kepada Pitkowcu mohon maaf atas perbuatannya yang tidak sengaja barusan telah membinasakan dua orang itu. Pitkowua tidak marah, malah ia tersenyum genit. Urusan kecil, tapi siapa sebenarnya kau ini si glenit menanya. Aku yang rendah si song bernama Hwe, jawab Bo Yang Kang merendah. Hatinya wanita iblis itu datik-dik melihat ketampanan Bo Yang Kang, hingga pemuda yang ganteng di dekatnya tidak dihiraukan agaknya. Melihat saingan berat lantas ia unjuk kesombongannya. Hei, kau orang apa berani-beraninya masuk ke dalam daerah terlarang ini lekas berlalu dari sini. Kalau tidak mau tuanmu nanti akan mengusir kau seperti anjing. Bo Yang Kang panas hatinya mendengar bicaranya so jauh yang demikian sombong. Ia sudah ingin menghajarnya. Akan tetapi karena ia ingin urusannya berjalan lancar maka ia sabarkan hatinya. Aku tidak tahu kalau ada tuan besarnya di sini. Harap tuan besar suka memaafkan, jawab Bo Yang Kang menyindir. So jauh sudah mau membuka mulut lagi tetapi Pit Tohoa menanya. Saudara song, kau sebenarnya mencari aku ada urusan apa? Oh, hanya urusan kecil saja. Namanya kau cu dari To Tiok Im yang kau ada sangat. Termasyur, maka aku mencarinya, maka aku mau menghambakan diri kalau diterima. Pit Tohoa tersenyum girang. Ia melirik pada song jauh dan mendelik matanya siapa mendadak sudah gemas kepada perempuan ini yang barusan menjadi pujaannya dan dirinya pergi datang dalam joli. Hingga Pit Tohoa yang suka nyeleweng muda saja meladeni anak muda itu yang memang cakep. Baik sekali kalau kau ada itu pikiran, sahup Pit Tohoa tertawa manis. Bo Yang Kang mengucapkan terima kasih. Aku sedang naik gunung, maka tidak baik. Kalau kalian dua orang ikut bersama sebab dilarang keras orang yang baru dikenal masuk ke sana. Bagaimana baiknya? Ia menutup kata-katanya sambil melirik Bo Yang Kang dan memainkan matanya. So Jauh yang melihatnya sudah habis kesabarannya, kemudian ia berteriak. Hanya seorang yang dapat pergi ke sana. Maka keputusannya salah satu dari kita berdua harus binasa. Mari, mari kita mengukur tenaga, siapa yang lebih kuat dan ada itu kehormatan untuk ikut Pit Kau Chu naik gunung. So Jauh menantang Bo Yang Kang dengan tidak ragu-ragu lagi ia tidak memandang sebelah matuk kepada jago dari liok tong itu. Ia tidak tahu siapa orang yang ditantang itu kalau ia tahu bahwa yang ditantang itu adalah si pelajar hati besi. Tentu ia akan pikir-pikir dahulu sebelum mengucapkan tantangannya yang sangat sombong. Bagus, itulah ada satu pemecahan yang sangat baik, kata Pit Tohoa mendahului Bo Yang Kang menjawab. Biar aku perkenalkan dahulu. Dia ini bernama So Jauh bergelar si walet terbang. Namanya menggetarkan Provinsi Honlem karena ilmu pukulannya yang dinamai. Pukulan pencabut roh yang hebat. Kau hati-hati kalau bertarung dengan dia. Kembali matanya Pit Tohoa yang galak mengerling kepada Bo Yang Kang. So Jauh sudah gusar betul-betul. Ia kertak gigi. Ia benci pet perempuan siluman itu tetapi lebih benci lagi kepada Bo Yang Kang. Sebab kalau tidak ada gara-gara si pelajar hati besi, ia dengan tenteram dapat mengikuti Pit Tohoa naik ke gunung. Bo Yang Kang mendengar keterangannya Pit Tohoa hanya tersenyum. Menggunakan kesempatan dua orang itu sedang berbicara diam. Yang diam-diam Sung Jauh telah mengirimkan serangan pada Bo Yang Kang. Jagol Yao Tong itu bukannya tidak tahu ia diserang, akan tetapi ia tidak menggubris serangan orang. Ia menunggu sampai angin serangan sudah dekat, dengan lengan bajunya. Ia mengebut dan serangan ampuh Sung Jauh punah seketika. Bukan main kagetnya Sung Jauh sebab bukan saja serangannya dapat dipunahkan secara demikian mudah, tapi juga serangan membalik dari tenaknya yang dikerahkan tadi membuat dadanya dirasakan tergetar dan susat. Ia berdiri terpaku, terdengar Song Hwe berkata. Mengingat kau datang dari Hun Lem, maka kematianmu di sini tentu akan membuat kau merasa penasaran. Maka itu aku mau mengampuni padmu. Sekarang enyahlah kau dari sini. Kalau berlaku ayah layalan, jangan sesalkan A.U.Song Hwe akan mencabut jiwamu di sini, mengerti? So Jauh mendelik matanya. Tapi apa daya ia tak berani membentur Boyang Kang lagi, sebab kini ia sudah tahu bahwa ia bukan tandingannya Seng Lawan, maka ia terpaksa berkata untuk menutup malu. Perang Shisong, baiklah sekarang aku mengaku kalah. Aku akan pergi. Tapi ingat baik-baik. Lima tahun lagi aku akan mencari kau lagi untuk menebus kekalahanku hari ini, setelah berkata ia lantas angkat kaki. Jangankan lima tahun biarpun sepuluh tahun aku tunggu kau punya pembalasan kata Boyang Kang dengan tersenyum. Melihat So Jauh berlalu begitu saja Pito Hoa berpikir. Diriku sudah diganggu olehnya. Kalau dia nanti sebarkan rahasian ini di luaran, betapa malunya aku sebagai kau cu. Juga dia di kemudian hari akan menjadi musuh besar, dia tentu merasa sakit hati dengan kejadian sekarang ini. Ah kenapa aku tidak membunuhnya saja supaya tidak meninggalkan bibit bencana di kemudian hari? Berpikir sampai di sini, ia berteriak, Hei So Jauh, kau balik. Dalam perguruan Totiok Im yang kau tak dapat membiarkan muridnya menjadi pengkhianat. Maka kau harus dibunuh mati sekarang. Bagus, perempuan siluman, kata So Jauh yang merandek karena mendengar teriakan dari Pito Hoa. Kau sudah bosan dengan aku karena sudah ada yang baru, lantas mau membunuhku. HMM, bagus, bagus, kau lihat nanti. Sung Tai Hiap, harap kau suka mewakili aku untuk membunuh murid durhaka ini, teriak Pito Hoa dengan muka selebarnya merah bahna menahan malu oleh kata-katanya Sung Jauh yang menusuk tadi. Bo Yang Kang pikir tidak dinyana penjahat itu hanya sebegitu saja kepandainya. Belum apa-apa sudah lari. Sebenarnya dua manusia ini ada setali tiga uang dari golongan cabul. Sepantasnya kalau dua-duanya dibunuh mati. Tapi sebaiknya ia menyingkirkan dulu. Yang laki-laki dan perempuannya ada gunanya untuk dijadikan penuntun naik ke atas gunung. Lihat saja nanti, kalau ada kesempatan ia juga akan mengirim jiwanya Pito Hoa ke akhirat. Untuk mengambil hatinya siluman perempuan itu, Bo Yang Kang menjura dengan hormat. Katanya, aku menurut perintah kau cu. Kemudian ia berteriak kepada Gou Jauh, jangan lari. Lebih baik kau tanam tulang-tulangmu di gunung Taishan sini saja. Seiring dengan kata-katanya, badannya melesat tinggi bagai alap-alap, ia menyambar tubuhnya Sung Jauh. Jagohan lem itu ketakutan karena sudah tak dapat menghindari lagi, maka ia terpaksa menggunakan ilmunya pekukulan pencabut roh menyerang pada bagian tubuhnya Bo Yang Kang yang berbahaya. Si pelajar hati besi membiarkan tangannya Sung Jauh dekat. Ketika hampir menyentuh tubuhnya, pelapakan tangan kirinya digerakkan dengan cepat. Terdengar teriakan yang menyayat hati ternyata tangannya Sung Jauh telah putus dan dadanya terpukul keras. Setelah terhuyung-huyung beberapa tindak ia jatuh menduprak, dari mulutnya menyembur darah segar. Sebentar kemudian ia berkelonjatan dan jiwanya lantas melayang. Ahaha, Sung Jauh sudah menjadi korban dari perempuannya Lo Wing. Pito Hoa sudah kegirangan melihat penyakit sudah disinkirkan. Dengan persetujuan Pito Hoa, Bo Yang Kang telah merubah mukanya menjadi orang hitam dan mengikutinya naik ke atas gunung. Sampai di sini Bo Yang Kang bercerita. Selama Seng kekasih bercerita Gansu Nyo terus-menerus tertawa. Demikan juga yang lainnya turut tertawa mendengar lelakonnya si pelajar hati besi yang lucu. Gansu Nyo menanya pada Cheng Leng Chin Jin, bagaimana selanjutnya akan bertindak jika Laosu Hoa dan Bu Juto Ato sudah menyembuhkan HWS Yok Teng dan Giyok Soan. Apa mereka akan menetap terus di gunung Taishan itu atau akan pergi ke lain tempat dahulu, sementara pertemuan di puncak Taishan belum sampai waktunya. Karena waktunya sudah dekat, Cheng Leng Chin Chin menjawab. Ya, pertemuan dengan kawanan penjahat itu sudah dekat waktunya. Maka kita tak perlu pergi kemana-mana. Biar saja kita di sini kebetulan tuan rumahnya juga baik dan jujur, lagi pula di sini cukup sunyi untuk kita berlatih selama menantikan waktu pertempuran sampai. Aku akan memberikan kalian pelajaran yang lebih tinggi lagi. Kepada kalian supaya kalau sampai waktunya aku tidak usah keluar turut campur tangan. Dengan tenaga kalian saja sudah cukup akan membasmi kawanan penjahat itu dan hatiku akan merasa lega. Demikianlah seterusnya mereka di tempat itu melatih diri untuk meningkatkan kemampuannya untuk mengabdikan diri pada kepentingan orang banyak. HWS Yolk Teng dan puterinya setelah ditolong tiga hari tiga malam juga telah sembuh dan sudah pulih keadaannya seperti biasa. Mereka turut melatih diri bersama-sama. Jalannya waktu tidak terasa cepat sekali, maka sebentar saja tahun lama sudah dekat berganti dengan tahun baru. Para pendekar dari Rimba Persilatan berduyun-duyun datang ke puncak Gunung Taisan untuk menyaksikan pertempuran. Karena mereka itu baik yang jalan putih maupun yang jalan hitam pada setengah tahun yang lalu sudah pada mendapat undangan dari Siang Khoai untuk menyaksikan pertandingan yang langka itu. Ketika pada keesokan harinya menjelang pertandingan, Bu Juto Ato dan kawan-kawan berunding bagaimana akan mengatur untuk menandingi kawanan penjahat itu. Ia memesan kepada Boyang Kang, Teng Goan Hwesio dan Gansunio berikut HWE Giyok Soan untuk tidak berlaku lancang mengambil tindakan sendiri kalau tidak mendapat persetujuan dari Tritunggal. Besoknya tanggal 1 bulan 1, tepat tengah hari di bawah pimpinan Tritunggal, Teng Goan Hwesio, Boyang Kang dan lain-lainnya naik ke puncak Gunung. Mereka menyaksikan tempat itu ditata dan dihias bagus sekali. Di lapangan ada dibangun sebuah luitai, panggung pertarungan, yang tinggi. Di kedua sisinya ada diatur rapi tempat duduk untuk para tamu dan cuan rumah. Pertempuran ini sebetulnya hanya menyangkut HWE Chiang dan HWE Kong dua saudara, berhubungan dengan 30 tahun yang lalu mereka telah dikalahkan oleh Cheng Leng Chin Jin di puncak Gunung Taisan. Mereka mengumpulkan orang-orang gagah sebagai saksi dalam pertempuran sekarang mereka menebus kekalahan tempoh hari. Setelah para tamu dijamu, kemudian HWE Chiang melompat ke atas luitai. Sambil menjura kepada sekalian hadirin ia berkata, Chuan Tuan, sungguh kami merasa girang telah mendapat kunjungan Chuan Tuan guna menyaksikan pertandingan ulang dari kekalahan kami berdua saudara pada 30 tahun yang lampau oleh Cheng Leng Chin Jin dan kawan-kawannya. Kami dua saudara, Si HWE dan kedua kau juleng dan pit dari Totiok Im yang kau telah mengundang Cheng Leng, Bu Ju dan Biao Hoat untuk pertemuan hari ini jadi yang tersegkut dalam pertandingan di atas luitai ini adalah kami dengan mereka lawan kami. Tetapi seandainya ada di antara kalian sahabat-sahabat yang ada minat untuk bertempur, boleh saja bertanding di atas luitai dengan memilih masing-masing tandingannya. Setelah mendapat tepuk tangan riuh dari penonton atas sesorahnya ini, HWE Chi yang sudah melompat turun dari luitai dan kembali duduk di kursinya. Pit Tohoa bangkit dari duduknya. Ia melompat ke atas luitai. Sambil mengunjuk senyumannya yang memikat hati ia berkata, Aku Pit Tohoa mendahului yang lain-lainnya, karena aku ada perhitungan dengan seorang yang telah membokong aku sehingga hampir binasa. Ia berkata pada sekalian penonton. Kemudian dengan lagaknya yang genit ia berteriak. Hei, mana Boyang Kang? Lekas naik untuk terima kematian. Boyang Kang mendengar dirinya ditantang, ia lalu melirik pada Bu Ju To Ato untuk minta izin. Bu Ju To Ato begitu menganggukan. Kepalanya, segera badinya Boyang Kang melesat ke atas luitai. Ketika berhadapan, si genit yang hendak menuntut balas bukannya membentak dan lantas menerjang pada musuhnya, akan tetapi hatinya lantas berdebaran tak dapat ditahan. Ia memandang Boyang Kang yang tampan dan gagah amat menarik hatinya. Sambil tersenyum genit ia berkata dengan suara merdu. HMM, seng hawe alias Boyang Kang, mukamu begitu putih, akan tetapi sayang hatimu hitam. Kenapa tempo hari kau membokong aku sehingga, bicaranya belum lampias dipotong oleh Boyang Kang? Ya, waktu aku menyerang kau tempo hari, aku hanya menggunakan sebagian tenagaku saja. Kalau aku menggunakan tujuh-delapan bagian saja, entahlah apa kau masih bisa berdiri sekarang atau sudah berada dalam kuburan. Orang kurang ajar, si genit melotot. Apa sih kepandaianmu? Aku mau lihat sekarang kau berhadapan dengan nyonya besarmu, apa yang kau bisa bikin? Silakan kau menyerang, Boyang Kang menantang. Mulutnya berkata, matanya Boyang Kang mengawasi pada senjatanya si genit yang... Berupa cabang pohon toh kira-kira tiga kaki panjangnya. Ketika diperhatikan ternyata itu bukan cabang pohon toh betulan. Hanya nampaknya saja sama tetapi sebenarnya terbikin dari baja banyak durinya. Diduga pada duri-durinya tentu mengandung racun yang berbahaya. Pitohua kini berubah mukanya. Ia jadi bengis dan kegenitannya hilang tanpa meninggalkan bekas. Sebagai ganti perasaan ibahnya ialah kegemasan terhadap si pelajar hati besi yang tampan mukanya akan tetapi hatinya tak dapat dipincu. Karena munculnya Boyang Kang ia menjadi kehilangan kekasihnya Song Zhao yang sudah lama menjalin hubungan gelap dan sangat menyenangkan hatinya. Setelah matanya melotot kepada lawannya. Pitohua gerakan senjatanya menyerang musuhnya. Dengan gerak tipu yang dinamai Bidadri melempar tali ia mau menyodok dada Boyang Kang. Atas serangan itu Boyang Kang menangkis dengan pedangnya. Serang menyerang segera mulai ramai dan menarik hati ketika Pitohua telah keluar semua tipu-tipu silatnya yang berbahaya, namun lawannya cukup tangguh untuk dapat dijatuhkan begitu saja. Malah terkadang ia terdesak maka diam-diam ia merasa cemas. Pertandingan belum juga kelihatan ada yang menang atau kalah meskipun sudah berjalan kurang lebih 80 jurus. Senjatanya Pitohua benar ada mengandung banyak racun. Selainnya tempat obat dius yang dapat membuat orang jatuh pingsan. Juga pada tiap duri pada senjatanya itu ada tersimpan jarum beracun. Kalau ia menekan alatnya saja, jarum-jarum itu lantas menyambar pada lawannya. Senjata ini sebenarnya khusus untuk menandingi Biao Hoat Sini yang tinggi ilmu silatnya, tapi sekarang ia melawan Boyong Kang dari tingkatan muda dan belum juga ia dapat menjatuhkannya. Pikirnya, apa perlu ia menggunakan senjatanya yang ampuh itu? Setelah menimbang-nimbang, ia mengambil keputusan untuk menggunakan obat dius saja untuk menjatuhkan Boyong Kang. Kalau pemuda itu pingsan, ia akan menangkapnya dan akan dijadikan boneka untuk melampiaskan nafsunya lewengnya. Sudah 100 jurus mereka bertempur, tapi belum ada penyelesaiannya. Pitohua lalu menyerang dengan gaya Tokchoa Simhiat, ular berbisa mencari lubang. Perutnya Boyong Kang yang dijadikan sasarannya, Seng lawan menangkis. Cepat Pitohua merubah gerakannya dari menyodok perut menjadi menyodok tenggorokan lawan. Berbareng senjatanya telah mengeluarkan asap yang menebarkan bawah wangi, mengurung dirinya Boyong Kang. Tangannya diulur mencoba menotok jalan darah penting pada dadanya Seng lawan. Boyong Kang meskipun dapat menangkis serangan si siluman genit, Tapi tidak berdaya terhadap serangan asap gaibnya, sehingga ketika ia mau menutup semua jalan pernafasan supaya tidak mengendusnya, sudah terlambat. Ia sempoyongan ke pinggir Luitai dan jatuh ke bawah. Untung Gansunio melihat gelagat tidak baik dari kekasihnya di atas Luitai. Ia sudah datang di bawah Luitai hingga ketika rubuhnya Boyong Kang melayang jatuh ia sudah cepat menyambutnya. Ia sangat gelusar akan kelicikannya Pit Ho Ho A. Seketika itu ia sudah naik ke atas panggung akan tetapi urung karena melihat Biao Ho Atsin ini sudah melesat dan hingga di atas Luitai menghadapi Pit Ho Ho A yang saat itu sedang merasa bangga sudah menjatuhkan Boyong Kang. Gansunio tidak mempedulikan musuhnya. Ia cepat-cepat menolong kekasihnya di bawah ke tempat pihaknya di mana Cheng Leng Chinjin telah memberikan dua butir pil untuk ditelan oleh Boyong Kang. Sungguh mujarab pil itu sebab tak lama kemudian Boyong Kang sudah mendusin dan sembuh lagi dari mabuknya. Keadaannya sudah menjadi biasa kembali. Di atas Luitai Biao Ho Atsin ini sudah berhadapan dengan Pit Ho Ho A yang tengah memperbaiki senjatanya. Perempuan hina, bentaknya. Aku segan untuk membunuhmu sendirian saja, maka lekas kau panggil Leng Hang Tiok untuk menemani kau pulang ke akhirat. Tiba-tiba sesosok tubuh sudah melayang naik. Kiranya dia adalah Leng Hang Tiok yang telah mendengar tantangannya Biao Ho Atsin ini sudah menjadi tidak sabaran. HMM Hwing Rho Soan, kau benar-benar tidak tahu aturan, katanya sambil pakai main senjatanya sepotong bambu hitam yang panjangnya kira-kira empat kaki. Di ujungnya ada diikat sehelai kain merah putih sebagai panji. Lelaki hianat jangan banyak bacot Biao Ho Atsin ini balas membentak. Aku kira kalian sudah mampus jatuh ke jurang, tidak taunya masih hidup. Bagus, bagus, hari ini aku akan membuka pantangan membunuh dan mengantarkan kalian ke neraka. HMM Leng Hang Tiok menggeram. Setelah 30 tahun berselang kau mendesak kami jatuh ke jurang, aku kirakah sudah bikin habis urusan. Aku mengirim undangan untuk kita berkumpul di sini perlunya untuk memberikan penjelasan padamu tentang kesalahpahaman kita dahulu. Kita tidak perlu bertanding mati hidup. Hanya untuk mencari damai. Apalagi kini kau sudah masuk menjadi nikau. Apakah kau sudah tidak insyaf? Biao Ho Atsin ini keluarkan nafas dari hidung. Mulut yang manis ini, ia pikir hanya untuk mengulur waktu saja supaya Pito Ho A lekas-lekas membetulkan senjatanya dan siap untuk digunakan. Niko Kosen dari Leng He itu sangat awas pada matanya terus memperhatikan gerak-geriknya Pito Ho A. Hang Tiok, ia berkata lagi dengan tegas. Kalau tempoh hari kau dorong aku mampus ke laut. Aku huing gerosoan tidak muncul lagi dalam bentuk baru. Tidak ada Niko bernama Biao Ho Atsin yang mempunyai kepandayan untuk mengejar-ngejar Leng Hang Tiok suami istri hingga nyebur ke jurang. Baiklah aku sudah menjadi Niko dan harus memaafkan kepada orang yang dahulu hendak membuat celaka dirinya. Akan tetapi perbuatanmu dengan mendirikan Totiok Im yang kau hanya merupakan perkumpulan agama sepuhan saja, mana bisa aku tinggal diam. Perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukan oleh kalian berdua sudah terkenal di mana-mana, maka lebih dari pantas kalau aku menyingkirkan orang-orang yang kejam dan ganas seperti macam kalian suami istri. Leng Hang Tiok sudah mau membuka mulutnya menjawab, tapi sudah didahului oleh Pito Ho A. Lucu benar, kalau kami mendirikan perkumpulan itu apa sangkut pautnya dengan kau? Betul-betul kau ini hanya dapat mengoceh tanpa dipikir, hai hai hai. Biao Ho Atsin ini pelototkan matanya. Aku tidak peduli kalian mendirikan perkumpulan. Tidak ada sangkut pautnya dengan aku akan tetapi perbuatan-perbuatan kalian yang jahat dan kejam ada hubungannya dengan aku yang tidak akan membiarkan perbuatan-perbuatan yang demikian itu kau mengerti. HMM, Pito Ho A. dengan lagak tengik mengeluarkan suara di hidung, kemudian angkat senjatanya. Sekali digetarkan lantas saja dari senjata itu keluar asap seperti tadi yang dialami oleh Bo Yang Kang juga, dibarengi dengan keluarnya banyak jarum halus yang melayang pada dirinya Biao Ho Atsin ini. Niko Kosen dari Lam Hei sudah mempelajari ilmu tenaga dalam yang sangat mahir untuk memunahkan segala serangan obat lius. Ia malah tidak ingin menggunakan ilmu ini tapi sekarang menghadapi Pito Ho A. yang licik dan kejam, mau tidak mau ia harus keluarkan ilmu simpanannya itu. Ia mengerahkan ilmunya itu, sungguh menakjubkan. Satu demi satu jarum itu ketika menyentuh tubuhnya Biao Ho Atsin ini seperti membentur dinding baja pada ngeluruk jatuh. Oni Tuhut, terdengar ia berkata, selama 30 tahun hari ini terpaksa aku melanggar pantangan membunuh. Dengan tidak mempedulikan adanya lenghang tiok di situ. Biao Ho Atsin ini telah menyerang hebat kepada Pito Ho A. Ia mencecar siluman wanita itu dengan tidak mengenal ampun. Penaga dan angin pukulannya yang dasyat telah membuat panggung Lui Tai bergoyang dan suara syut siau tangin pukulan. Mana tahan Pito Ho A. digempur kira begitu? Terang ia menjadi ketakutan setengah mati. Akan tetapi sebelum ia dapat menyingkirkan diri dari gempuran itu, badannya telah terpental melayang jatuh dari atas Lui Tai. Dari hidung, mata, telinga dan mulutnya telah mengeluarkan darah segar. Setelah berkelonjatan sebentar, wanita cabul itu telah menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Saking cepatnya apa yang telah terjadi membuat Leng Hang Tioh tidak berkesempatan untuk menolong istrinya. Ia merasa sangat duka dan hendak turun melihat keadaan. Istrinya akan tetapi Biao Ho Atsin ini telah menghadang di depannya. Hang Tioh, katanya. Itulah bagiannya orang jahat dan kejam. Apakah kau masih menyesalkan perbuatanku barusan? Tiga puluh tahun kita tak berjumpa, niscaya kepandainmu sudah sangat tinggi. Nah marilah keluarkan semua untuk melayani aku sehingga sebentar kalau kau mati tidak penasaran. Leng Hang Tioh mendelikan matanya. HMM ia mengeram. Hui ngero soan, kau benar-benar kejam. Dengan perbuatanmu barusan membinasakan Pito Ho A, mana kau termasuk hitungan orang yang memeluk agama? Terang aku akan menuntut balas untuk kematian Pito Ho A. Ia lalu memainkan senjatanya sepotong bambu hitam dengan di ujungnya ada bendera merah putih. Inilah senjata ampuh dari Leng Hang Tioh. Sudah banyak meminta korban. Dalam bambu itu ada banyak lubang yang isinya racun, beneranya pun istimewa. Sekali dikibarkan di muka orang dapat membuat orang itu pingsan seketika. Dengan mengandalkan senjatanya ini, ia dengan istrinya Pito Ho A malang melintang di kalangan Kangau dan dapat mengangkat nama. Malah paling belakang ia telah mendirikan perkumpulan agama yang dinamai itu Tio King Yang Kau. Dengan pit, Toho A istrinya ia telah menjadi Kauju, kepala agama. Biao Ho Atsinni juga sudah siap dengan pedangnya yaitu pedang naga terbang yang dahulu mengangkat namanya di dunia persilatan. Entah sudah berapa banyak pedang itu mengambil jiwanya kawanan penjahat. Dua-duanya sudah siap untuk bergeberak, mendadak terdengar pertanda kedatangan orang penting. Cepat-cepat Hwe Eciang minta dua musuh itu turun dahulu dan sebentar lagi boleh melanjutkan pertandingannya. Ternyata yang datang bukan hanya Kiyu Bin Sinbo, Siang Susu dan Kiyo Chi. Tetapi juga empat hut dari kuil naga emas di Sihek sudah pada datang. Siang Susu dan Kiyo Chi disambut oleh Hwe Eciang dan kawan-kawannya dengan sangat hormat sekali. Sedangkan empat hut telah disambut oleh Bu Juto Ato dan lainnya untuk diajak berkumpul di tempatnya. Mereka girang dengan pertemuan tuh karena semula Bu Juto Ato menduga bahwa empat orang penting itu tidak datang karena mendapat halangan. Kini kedua pihak telah bertambah. Penaga dan hati mereka pun merasa besar. Hanya di pihaknya Bu Juto Ato masih belum puas karena Lichong Bun dan Sebon Pa belum kelihatan metu hidungnya datang. Kalau tidak ada halangan, pasti Bun Jiye dan Sebon To Ako pasti datang hari ini pada. Waktu kita sedang memerlukan tenaganya, Boyang Kang menghibur mereka. Gun Hun Tai Su mengarahkan pandangan pada pihak musuh. Kemudian ia berpaling pada kawan-kawannya dan berkata pada Cheng Leng Chin Jin. Tau Tiang, aku rasa hari ini ada alamat baik bagi pihak kita. Baiknya tanya Cheng Leng Chin Jin tersenyum. Coba Tau Tiang lihat, bukankah itu siang susu hanya punya satu kaki yang asli satunya adalah kaki palsu. Mendengar ini semua mata pada memperhatikan keadaan siang susu. Benar saja si nenek keadaannya seperti yang disebutkan oleh Gun Hun Tai Su. Tengah mereka pada merasa heran, mereka mendengar suara tanda tentang kedatangan tamu lagi. Tak lama kemudian ada orang yang menjaga pintu masuk melaporkan bahwa di luar ada dua orang yang kedatangannya minta disambut oleh Hwe Chiang dan Soang Susu sendiri. Entah siapa mereka itu. Tapi karena Hwe Chiang dan Soang Susu merupakan cuan rumah di situ, mau tak mau harus juga menyambutnya. Bu Juto Ato dan kawannya pada kasak kusuk menduga-duga siapa lagi yang datang, apa kawan atau musuh. Sebentar kemudian bukan. Mengirangnya mereka sebab yang datang itu bukan lain daripada Li Chong Bun dan Sebon Pa berdua. Bo Yang Kang dan Teng Ko An Ho Shio berseri-seri. Gan Su Nyo hampir berjingkrak kegirangan sedangkan Cheng Leng Chin Jin, Bu Juto Aso dan Empat Hut pada tersenyum ketika mereka dihampiri oleh Sebon Pa dan Li Chong Bun. Orang yang paling gembira dan hatinya berdebaran adalah Hwe Giok Soan. Untuk kedua kalinya bertemu dengan Li Chong Bun pemuda pujaan dalam kalbunya dan selalu merupakan bayangan di depan matanya. Li Chong Bun melihat ada si nona di antara mereka lalu anggukan kepala dan menjura pada Lo Chiang Pue kemudian menghampiri Gan Su Nyo yang duduk bersama Hwe Giok Soan, Bo Yang Kang dan Teng Ko An Ho Shio sedangkan Sebon Pa bercakap-cakap dengan para orang tua di lain pihak. Bo Yang Kang kagum melihat keponakannya tambah gagah saja perawakannya. Matanya pun ada lebih bersinar. Ia menduga anak muda itu berhasil dengan latihannya Pek Hap Chin Keng. Melihat Li Chong Bun terus bercakap-cakap dengan para lelaki maka Gan Su Nyo tersenyum dan melirik pada Hwe Giok Soan, kemudian berkata pada Li Chong Bun. Bun Jie, kau repot dengan yang lain, ini, ini, kau lupakan sambil menunjuk pada Hwe Giok Soan. Li Chong Bun tersenyum. Hwe Giok Soan melengat. Ia tidak menduga Gan Su Nyo dapat bergurau demikian. Ah suci Gan Su Nyo kau bisa saja, katanya tersenyum pada Li Chong Bun dengan paras kemerah-merahan jengah, sedang tangannya tidak tinggal dia mencubit pahanya nonagan hingga ia berjenggit. Hei ya di Soan, kenapa mencubitku? Hai ya mencubit begini aku memang merasa kena kau cubit, tapi Bun Jie mana dia berasa? Kau lihat badannya sudah seperti besi saja, ha ha ha. Hwe Giok Soan tertawa sambil tundukan kepala digoda oleh Gan Su Nyo yang jel. Bo Yang Kang dan Teng Ko An Hwe Shio tersenyum-senyum melihat dua wanita itu bergurau. Sedangkan Li Chong Bun menanyakan apakah sudah diadakan perandingan sebelum kedatangannya. Bo Yang Kang menceritakan dengan ringkas bagaimana ia menjadi korban obat biusnya Pito Hoa di atas Lui Tai dan hampir saja celaka. Siluman wanita Iru kemudian dihajar oleh Biao Hoat sini sampai menemui ajalnya. Selagi Biao Hoat berhadapan dengan Leng Hang Tiok siap bertempur diurungkan. Karena kedatangan Xiang Susu dan lain-lainnya. Ah mereka mainkan racun, sungguh berbahaya sekali, kata Li Chong Bun. Ketika ia mau meneruskan kata-katanya, Cheng Leng Chin Jin sudah memanggil padanya. Li Chong Bun mendatangi gurunya dan duduk di sampingnya. Bun Jie, kau kelihatan sudah berubah sama sekali dari beberapa bulan yang lampau. Coba aku periksa keadaanmu. Sambil berkata Cheng Leng Chin Jin merabar-rabar tulang-tulang dan bagian-bagian penting lainnya. Untuk seorang jago kelas wahid diam-diam ia terperanjat karena merasakan perubahan besar atas dirinya Seng Murid. Tulang-tulangnya lain sekali, berlipat lebih kokoh dari yang sudah. Matanya pun lebih bersinar. Sambil tertawa pada sebunpa, Cheng Leng Chin Jin berkata. Sebunlao Te, semua adalah karena jasamu sampai Bun Jie berubah begini macam. Sungguh beruntung nasibmu Bun Jie. Sebunpa tersenyum, semua itu bukan jasaku. Tuhan yang membingingnya hingga Lihiantit memperoleh kepandayan sangat tinggi. Ilmu-ilmu yang ia terima dari Loh Chiam Pua digabung dengan penemuannya yang paling belakang, rasanya sukar untuk mencari. Tandingannya Lihiantit pada masa sekarang ini. Semua orang merasa girang dengan keberhasilan yang diperoleh Lih Chong Bun dan hati mereka lebih tabah lagi untuk menghadapi kawanan penjahat. Kalian tunggu sebentar, aku mau menamatkan jiwanya Hwe Ekong tiba-tiba sebunpa berkata hingga membuat orang terheran-heran. Sebelum diantaranya dapat menanyakan apa-apa sebunpa menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang hebat telah melesat ke Luitai. Ia menantang. Aku di sini Ciantok Jinmo sebunpa dari Kieho Asan menantang pekutian Ong Hwe Ekong naik ke atas Luitai untuk bertanding dan menerima kematian. Hwe Ekong mendengar dirinya ditantang, bukan main marahnya. Ia memang sangat sakit hati kepada sebunpa yang berkali-kali telah mempermainkan dirinya dan malah telah membunuh keponakan muridnya si Garuda Hitam Song Sam Cheng. Maka langsung saja ia telah menghampiri Luitai. Ia sangat memandang rendah pada sebunpa maka ia naik ke atas Luitai dengan tidak menggunakan ilmu meringankan tubuh. Hanya merayap naik di tangga. Hwe Ekong, betul-betul kah sudah mau mampus? Makanya begitu lambat jalanmu, sebunpa menjengeki melihat lagaknya Hwe Ekong yang tidak memandang matuk ke dadanya. Ketika mereka sudah saling berhadapan dengan main melotot Hwe Ekong berkata, Sebunpa, aku tidak nyana kau datang mengantarkan jiwa sendiri. Boleh saja kau nua lagak sebentar, sebab kematianmu toh sudah menunggu di ruapan mata. Hwe Ekong sudah ingin menerjang dan poleskan kepalanya musuh yang licin dan banyak akalnya itu, Tapi sebelum ia bergerak sebunpa sudah berkata, Hwe Ekong, kita nanti bertanding sampai puas. Tapi sebelumnya aku mau ajukan usul tentang pertandingan makan. Makan apa? Makan ikan belut. Hwe Ekong melengap. Orang berdiri di atas Luitai, kenapa jadi pakai pertandingan makan ikan belut? Apa maksudnya ini iblis beracun? Baik, mana ikan belutnya katanya? Kau boleh suruh orang masak. Kalau ikan masakanku tentu kau akan curiga aku campuri racun. Nah pergi kah suruh orangmu memasak ikan belut. Setelah kita menghabiskan. Masing-masing beberapa mangkok baru kita bicara tentang pertandingan silat. Hwe Ekong lalu sampaikan keinginannya sebonpa pada engkonya. Hwe Ekong tidak keberatan, lalu ia suruh orangnya menyediakan hidangan yang dimaksud. Sebentar kemudian hidangan demikian sudah siap dan pertandingan adu makan dimulai. Hwe Ekong baru makan dua mangkok sambil melemparkan mangkok bekas ikan belut tadi ke bawah Luitai. Ia menantang pada sebonpa, iblis beracun, kita tidak perlu bertanding makan ikan belut. Sekarang kau boleh menerima kematian. Hwe Ekong, hahaha kau jangan sombong menyelah sebonpa. Kau lihat sebentar lagi siapa menang siapa kalah. Buat sementara aku permisi turun dari Luitai dahulu, berbarna ia lompat turun tanpa memberi kesempatan pada Hwe Ekong berbicara hingga ia berdiri bengong. Semua penonton heran dengan kejadian tersebut. Bukankah sebonpa hendak meneruskan pertandingan dengan ilmu silat setelah bertanding makan belut? Hwe Ekong di atas Luitai masih berdiri bingung melihat sikapnya sebonpa, tapi ia tidak takut kena racun sebab makanan tadi disiapkan oleh orangnya sendiri. Si iblis beracun itu tidak mempunyai kesempatan untuk mencampurnya dengan racun tengah. Ia berpikir demikian, mendengar kata-katanya sebonpa dari bawah Luitai, Hwe Ekong, kau amat kejam terhadap sesama manusia. Kau sudah membeset kulitnya sahabatku Aoyangti dan Hwe Eto'aku. Nah sekarang kau boleh rasakan bagaimana isi perutmu seperti dibakar. Sekarang kau masih belum mau turun untuk mengatur kematianmu mau tunggu apa lagi? Kalau tidak percayakah sudah kena racunku, coba kau bernafas di perutmu. Ada bedanya tidak? Hwe Ekong jadi kemekmek mendengarnya tapi diam-diam ia turuti apa yang dikatakan oleh sebonpa. Ia jadi kaget sebab benar saja ia rasakan seperti ada apa-apa yang tidak beres dalam perutnya. Semakin lama dirasakan semakin tidak enak, terus ia menelan pil pemuna racun. Tapi pil itu tidak menolong, sambil memegangi perutnya yang dirasakan seperti dibetot-betot ususnya ia berkata pada engkonya. Koko lekas naik tolong aku. Hwe Ekong kaget sekali. Sebentar saja ia sudah berada di samping saudaranya. Koko, barusan aku tahu benar makanan itu tidak beracun, tapi kenapa aku rasakan perutku seperti mau meledak? Oh sakitnya. Ia berhenti dijenak sambil pencet-pencet perutnya kemudian berkata lagi, Koko rasa. Sakit sudah sampai di danaku, oh aku sudah tidak tahan. Obat pemunah racun yang aku telan barusan tidak menolong. Sekarang lebih baik cepat-cepat kau bawa aku pada Siang Toa Chi untuk minta pertolongannya. Hwe Ekong tidak menanti adiknya bicara sampai habislah antasya gendong seng adik turun dari panggung Lui Tai. Melihat Hwe Ekong membawa adiknya dengan lompatan bertenaga, Sebon Pa berkata dingin, Hei, Lok Wai, kau bawa adikmu begitu bertenaga, membikin lebih cepat matinya sebab membuat usus-ususnya sudah putus sama sekali. Ia tampak tertawa puas kemudian kepalanya mendungak ke langit, mulutnya kemak kemik. Awoyangko dan Hwe Eto Ako, harap menyaksikan aku Sebon Pa telah membalas sakit hati kalian di alam baka merasa puas dan tenteram. Sampai di sini Sebon Pa berkata, lantas terdengar suara Ua A, dan mengeramnya suara Hwe Ekong. Darah hidup menyembur keluar dari mulutnya hingga pakaian Hwe Eci yang penuh dengan darah. Sebenarnya urus Hwe Ekong terkena racunnya Sebon Pa tidak ada orang yang mengetahui sebabnya karena bisa jadi Sebon Pa menggunakan ilmu sihir menaruh racun di mangkoknya Hwe Ekong sebab banyak mati di bawah panggung yang melihatnya dengan penuh perhatian. Hwe Ekong sebenarnya sudah lama terkena racun, yaitu ketika Sebon Pa menyerahkan bungkusan obat pemunah untuk menyembuhkan sakitnya Song Sam Cheng. Pada bungkusan itu Sebon Pa menempelkan racun makanya setelah menyerahkannya ia lantas memcuci tangannya. Bungkusan itu kena dipegang oleh Hwe Ekong bercampur dengan makanan yang kena dirabahnya maka racunnya masuk ke dalam perut Hwe Ekong. Racun itu tidak konten bekerja, hanya mengeram untuk sementara sampai kemudian ada dorongan yang berupa ikan belut barulah racun bekerja dan mengunjuk pengaruhnya yang hebat. Hwe Ekong sebenarnya tidak akan mengalami kejadian yang sedih ini kalau saja ia berlaku jujur dan mengembalikan Hwe Ekong dan Hwe Epekit Sebon Pa menggunakan racunnya itu karena mencuriga iblis dari Tian Lam itu berlaku curang. Untuk itu jadi secara mudah ia kemudian dapat menuntut balas. Betul saja Hwe Ekong telah mengingkari janji maka Diam Diam Sebon Pa telah mengambil keputusan bahwa dalam pertandingan di Taisan nanti ia akan buktikan kelihayannya untuk memikin melayang jiwanya Hwe Ekong. Hwe Ekong yang melihat adiknya mati, bukan main bencinya pada Sebon Pa tanpa ragu-ragu lagi ia menyerang ke pihak musuh dengan senjata rahasianya berupa tiga buah tengkorak. Cheng Leng Chin Chin kaget melihat senjata rahasia yang berbahaya itu ia berteriak Biao Hoat dengan aku menggunakan tenaga dalam guna menahan senjata rahasia itu. Empat Taisu dan Bu Ju melindungi semua kawan supaya jangan terkena senjata rahasia Hwe Ekong yang jahat. Sebab kalau terkena racunnya, orang tidak bisa hidup lagi. Senjata rahasia itu melayang-layang di udara hendak menghantam ke pihak Cheng Leng Chin Chin dan kawan-kawannya. Akan tetapi karena Cheng Leng dan Biao Hoat dengan tenaga dalamnya yang tergabung dapat membuat senjata rahasia itu miring dan kemudian meledak di udara. Racunnya berhamburan. Cepat-cepat Cheng Leng, Biao Hoat dan Bu Ju mengerahkan tenaga dalamnya lalu mengebut lengan bajunya hingga racun yang beterbangan itu dapat diusir jatuh ke lain tempat. Li Chong Bun menghunus pedangnya dan diputar seperti kitiran hingga senjata rahasia Hwe Ekong yang lainnya yang berupa bola perak dan di dalamnya ada mengandung pasir beracun dibikin tidak berdaya dan jatuh di tanah. Hwe Ekong merasa kesal senjata ampuhnya tidak mendapatkan sasarannya. Dalam kalapnya, ia hendak menerjang musuh-musuhnya diikuti oleh Leng Heng Tiok yang hendak. Menuntut balas akan kematian Seng Istri Pito Hoa akan tetapi keburu dicegah oleh siang susu. Sambil menggoyang-goyangkan tangannya, dengan perlahan siang susu berkata pada mereka. Untuk yang mati, bagaimana kalapnya kita tidak akan membuat mereka hidup kembali, maka harap kalian suka bersabar. Aku ada di sini. Kalian tak usah takut mereka dapat meloloskan diri. Jiwa mereka hanya tinggal menunggu waktu saja kita tak perlu membuat geger tak karuhan. Nah sekarang Kiyu Chi yang maju dengan menggunakan ilmu Tian Chiang Chi bertanding dengan mereka. Aku mau lihat sampai di mana ilmunya mereka itu, barulah aku dapat menentukan bagaimana aku dapat mengatasinya. Mereka menurut apa kata siang susu. Kiyu Chi tampak maju, tubuhnya melesat ke arah Luitai. Tangannya menghunus pedangnya yang berkilauan biru, ujungnya ada kaitannya berbalik ke dalam. Satu senjata pedang yang aneh bentuknya, tentu senjata itu ada mengandung racun juga. Ia menantang pada pihak Cheng Leng Chin Jin, siapa yang hendak naik ke atas Luitau untuk bertanding dengannya. Kunhun Tai Su merasa jemuh melihat lagaknya Kiyu Chi yang tengik, maka ia minta perkenan PDA Bu Ju To Ato untuk naik panggung melayaninya. Bu Ju To Ato anggukan. Kepalanya. Dalam sekejap sana Kunhun sudah berada di atas Luitai menghadapi musuhnya. Ketua dari empat hut itu mencabut senjatanya yang seperti bulan sabit. Di ujungnya ada 12 gigi tajam. Sahabat, senjata kita berdua hampir sama anehnya, maka kita berdua bertanding sampai puas di atas Luitai ini. Kalau di antara kita berdus tidak ada yang kalah, baik kita bertanding terus sampai ada keputusannya. Kiyu Chi tertawa bergelak-gelak. Boleh, boleh itu memang sungguh menyenangkan. Keduanya sudah lantas saling serang dengan senjatanya masing-masing. Ternyata kedua pihak sama kuatnya, sebab pertandingan sudah berjalan seratus jurus lebih belum ketahuan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Kiyu Chi tak sabaran maka ia telah berkata, Taisu, kalau kita bertanding secara begini saja, sampai kapan ada keputusannya? Maka pikirku sebaiknya kita ubah pertandingan ini. Bagus jawab Kun Haun. Aku menurut saja apa yang kau pikir baik. Kiyu Chi mengira iwa akangnya kuat maka sambil mengulurkan tangannya ia berkata, Nah, sekarang tangan kiri kita saling menempel. Sedang tangan kanan kita tetap memegang senjata. Kita mengadu tenaga dalam. Kalau di antara kita dalam pertandingan ini ada yang mengedipkan matanya atau senjatanya diturunkan itu dianggap sebagai yang kalah. Kun Haun tidak banyak ruwel. Ia lantas saja menyetujuinya. Kiyu Chi bermaksud menggunakan kukunya yang beracun untuk menggores tangannya Kun Haun agar lawannya keracunan. Mereka sudah mulai mengadu tenaga dalam. Kiyu Chi benar-benar sudah menjalankan rencananya. Kukunya dapat menggores tangan lawannya hingga keracunan. Tapi ia pun tak terluput dari hawa dingin. Tubuhnya kesemutan dan darahnya sudah menjadi beku. Inilah bekerjanya ilmu Hian Im Toa Kut Chiang dari Kun Hun Tai Su. Keduanya tidak dapat memegangi senjatanya lagi, berbarengan telah jatuhkan senjatanya. Kiyu Chi merasakan bukan saja dingin tetapi dadanya seperti ditekan dengan benda ribuan kati beratnya. Maka sekali berteriak ia lantas mundur beberapa tindak dan kemudian telah rubuh ngeloso. Di lain pihak, Kun Hun juga tidak dapat menahan bekerjanya racun. Ia paksakan untuk tertawa bergelak-gelak melihat lawannya rubuh. Akan tetapi ia lantas rasakan. Matanya berkunang-kunang gelap dan ia rubuh juga seperti lawannya. Li Chong Bun dan kawan-kawannya cepat-cepat menolong Kun Hun. Sedang di pihaknya lawan Hwe Eciang dan Siang Susu tersipu-sipu membantu melihat keadaannya Kiyu Chi yang telah rubuh kena ditembusi hawa dingin ilmunya Kun Hun. Chong Jie Giok yang telah melesat sampai di atas Lui Tai hendak menolong kawannya berbareng sampainya dengan Li Chong Bun. Sambil menghunus pedang penakluk iblis Li Chong Bun berkata, Hei penjahat kejam, kau sudah membunuh kedua lociampuau yang ti dan Hwe Epekit itu adalah dosa besar bagaimu. Nah sekarang ajalmu sudah sampai. Kenapa masih belum mau menyerahkan jiwamu? Anak muda itu barengi kata-katanya dengan satu serangan hebat. Chong Jie Giok melihat serangan Li Chong Bun yang lihai dengan tidak mempedulikan lagi Kiyu Chi sudah lantas angkat kaki kabur. Li Chong Bun mengejar sambil berteriak, siluman jahat, belum bertanding sudah lari. Kemana ilmumu yang ampuh cip tinci? Chong Jie Giok marak sekali. Ia lalu balikan badannya dan menangkis serangan pedang Li Chong Bun dengan kipasnya. Li Chong Bun tertawa panjang. Pedangnya sekali berkelebat telah membuat putus kipasnya Chong Jie Giok menjadi dua potong. Chong Jie Giok bukan main kagetnya. Ia tidak menyangka Li Chong Bun sekarang bukannya Li Chong Bun dahulu. Tetapi sebelum ia memikir lebih jauh, pedang penakluk iblis kembali berkelebat dan tubuhnya Chong Jie Giok sudah menjadi dua seperti kipasnya. Siluman itu tentu saja melayang jiwanya. Sungguh hebat ilmu pedangnya Li Chong Bun sehingga Cheng Leng Chin Jin, Bu Ju To Ato dan Biao Ho Atsin ini berdiri terpesona. Mereka melihat Li Chong Bun memainkan ilmu pedangnya ada kombinasi dari tiga ilmu pedang Tian San, Heng San dan Leng Hei sungguh indah dan lihai sekali. Xiang Su Su dan Hwe E Chiang memeriksa keadaannya Kiu Chi sudah tidak ada harapan. Dengan tidak mempedulikan kematiannya Chong Jie Giok mereka telah unjuk kegusorannya. Melihat Kun Hun masih belum putus jiwanya, maka mereka lantas sudah mau turun tangan menghabisi jiwanya, akan tetapi untung Cheng Leng, Bu Ju dan Biao Ho Atsin sudah keburu menolongnya. Setelah menyerahkan Kun Hun kepada tiga saudaranya supaya diberikan pertolongan dengan makan obatnya Bu Ju yaitu Ban Mila Leng Tan yang munarap luar biasa lalu ketiga. Pendekar itu telah menghadapi Kiu Bin Sin Bu Siang Susu. Siang To Atsi, tidak seharusnya kau turun tangan kepada orang yang telah tidak berdaya. Apakah kau tidak mau oleh karenanya namamu akan menjadi buah bibir di rimba persilatan kata Cheng Leng Chin Jin. HMM, terdengan suara dari hidung Siang Susu. Apakah tidak malu namanya Tri Tunggal akan menjadi buah bibir dalam rimba persilatan karena mengerubuti aku si nenek bangkotan? Kali ini Cheng Leng Chin Jin kena batunya dengan perkataan tadi. Memang tidak seharusnya mereka mengerubuti iblis wanita itu, namanya Tri Tunggal akan jelek karenanya. Akan tetapi Siang Susu memang lihai. Kalau tidak dengan tenaga gabungan mana bisa menjatuhkannya? Setelah berpikir, Cheng Leng Chin Chin mengajak kawan-kawannya turun panggung. Siang To Atsi, baiklah kami akan pikir-pikir dahulu, katanya sambil pada melompat turun panggung menghampiri Kun Hun yang ketika itu nampak sudah sembuh dari lukanya karena makan obatnya buju To Atsi. Mereka berunding untuk menempur Siang Susu, lawan yang berat. Akhirnya telah diambil keputusan untuk memajukan Li Chong Bun. Buju To Atsi memberi Li Chong Bun dua butir pil ban mila lengtan untuk dimakan saat itu kemudian diberi petunjuk-petunjuk tentang pukulan-pukulan simpanan Siang Susu yang berbahaya. Beberapa tipu silap terbaru yang mereka telah yakinkan, sekaligus diberikan pada Li Chong Bun. Dikhuatirkan anak muda itu tak tahan menghadapi si iblis lihai. Teri tunggal pesan wanti-wanti pada anak muda itu agar berlaku hati-hati, karena musuh yang dihadapi adalah bukan musuh kelas satu, hanya lebih dari itu lihainya. Setelah mendapat restu dari kawan-kawannya Li Chong Bun njot tubuhnya naik ke atas Lui Tai dan berhadapan dengan Siang Susu. Nenek jagoan itu mana memandang pada Li Chong Bun anak kemarin sore, bahkan teri tunggal sendiri ia tidak pandang sebelah mata. Hai hai hai, Siang Susu tertawa. Rupanya sudah tak ada orang lagi. Makanya kalian majukan anak pentil ini naik di atas Lui Tai. Kalian bertiga asal maju satu demi satu tanggung dalam sepuluh jurus satu ersatu aku bikin melayang jiwanya. Kini kalian telah memajukan anak pentil ini apakah tak sayang jiwanya akan melayang di tanganku? HMM Teri Tunggal hanya namanya saja mentereng sebenarnya semuanya adalah pengecut. Teri tunggal tidak meladeni ocahan nenek iblis itu. Tapi Li Chong Bun sudah menjadi panas karenanya. Nenek sudah bau tanah kuburan, kenapa masih banyak jual lagak di sini? HMM, aku Li Chong Bun kalau tidak ada kepandayan mana berani menghadapi kau nenek iblis yang terkenal telengas dan kejam. Siang Susu pelototkan matanya. HMM ia keluarkan suara di hidung. Sementara itu Li Chong Bun sudah menghunus pedang pusakannya. Ia langsung menyerang pada si nenek yang jumawa. Siang Susu hanya menggoyangkan tongkatnya lantas timbul angin dasyat menangkis pedangnya Li Chong Bun. Saking hebatnya angin yang dikeluarkan oleh si nenek Li Hei itu, panggung Lui Tai sampai bergoyang-goyang. Siang Susu tidak memandang sebelah mata pada Li Chong Bun, maka dengan senaknya saja dia menangkis. Pikirnya, kalau sekali saja tangannya bergerak, pemuda itu akan menemui ajalnya tanpa ampun lagi. Li Chong Bun terus putar pedangnya. Ia menggunakan ilmu-ilmu pedang dari teri. Tunggal, hingga siang Susu seolah-olah dikurung. Tapi kenyataannya si nenek dengan senaknya saja ia berkebuatan di antara sinar pedang untuk menghindari serangan. Sungguh hebat kepandainya siang Susu. Ia tertawa dingin dan berkata, Bovah, kau bermimpi mau menjatuhkan nenekmu dengan kombinasi serangan dari Tri Tunggal. Percuma saja kau ngotot, sebab semua kepandainya Tri Tunggal sudah at di tanganku. Hai hai hai. Ia berkata sambil terus berkelebatan menghindari serangan Li Chong Bun. Ia masih terus berkelit saja, belum balas menyerang. Li Chong Bun menjadi panas mendengar kesombongannya si nenek. Nenek si luman, kau banyak suara besar. Kalau aku nanti mengeluarkan tipu seranganku yang istimewa baru kau merasa, hingga untuk menghindarkan diri saja rasanya sudah tidak keburu. Berbareng Li Chong Bun telah merubah tipu serangannya. Pedangnya berkelebatan lebih cepat lagi. Orangnya sampai hampir tidak kelihatan. Lawannya seperti terkurung rapat. Seperti ada ribuan tangan yang menggerakkan pedang mengarah opadat tubuhnya. Itulah Tian Chin Tulo Kiam, ilmu pedang seribu tangan, yang sangat lihai. Sayang meskipun demikian lihai ilmu pedang itu dimainkan oleh Li Chong Bun kenyataannya tidak berdaya menghadapi si nenek yang tinggi ilmunya. Bocah tolol, inilah hanya ilmu pedang biasa saja, mana dapat menjatuhkan aku. Baik kau keluarkan ilmumu yang istimewa kasih aku lihat. Sebentar kalau aku balas menyerang padamu, jikalau kau bisa mengegos seranganku dengan baik dalam tiga jurus saja aku si nenek akan terus pulang ke gunungku. Jajie San tidak akan turut campur tangan lagi urusan kangou. Li Chong Bun tidak meladani. Pikirannya dipusatkan kepada petunjuknya sebonpa bahwa sesudah memainkan ilmu pedang Tayet Ki Bun Kiam terus diganti dengan Tian Chiu Tulo Kiam kemudian disusul dengan tiga belas gerakan pedang ajaib. Ilmu pedang yang ia dapat dari Gansu Nio murid kesayangannya Biao Hoat Sini. Sungguh hebat dan menarik sekali ilmu. Tri tunggal itu dimainkan oleh Li Chong Bun. Begitu hebat menyerangnya seperti gelombang laut begitu menyeramkan setiap gerakan bagi musuhnya. Pedangnya Li Chong Bun menari-nari seperti sang maut memanggil siang susu pulang. Juga demikian hebatnya ilmu pedang yang dimainkan oleh anak muda itu, namun kenyataannya tak bisa berbuat banyak terhadap si nenek iblis. Malah ia ini saban kali melesat menghindari serangan sambil keluarkan suara mengejek. Bu Ju To Ato, Cheng Leng Chin Jin dan Biao Hoat Sini terpesona oleh permainan pedangnya Li Chong Bun, akan tetapi mereka kebat kebit hatinya karena sebegitu jauh si nenek tinggal tenang-tenang saja. Sedikit pun tidak kelihatan bahwa ia sudah kewalahan meladani Li Chong Bun. Bu Ju To Ato menghela nafas, ia berkata pada Cheng Leng dan Biao Hoat. HMM. Bun Jie sudah menyerang demikian hebatnya tapi masih belum dapat menyentuh ujung bajunya saja si nenek. Sungguh dialihai sekali. Entahlah orang jahat yang begini lihai kalau dikasih hidup akan meminta beberapa banyak korban lagi dalam dunia ini bagaimanapun juga kita harus dapat memikirkan jiwanya. Li Chong Bun sementara itu sudah merubah permainan pedangnya. Ia menggunakan salah setujurus dari ilmu serangan 13 gerakan pedang ajaib, dikombinasikan dengan ilmu yang ia dapatkan dari kitab Pek Hap Chin Keng. Baru sekarang Siang Susu merasakan beratnya serangan Li Chong Bun. Ia rasakan tenaganya Chong Bun seperti dua kali lipat dasyatnya. Apalagi permainan pedangnya berubah lebih lihai lagi. Kemana ia menengok seperti melihat pedangnya Li Chong Bun mengarah kepat dirinya. Ribuan pedang seolah-olah mengurung dirinya. Pikirnya, kalau ia tinggal terus bertahan, lama-lama bisa juga ia mati konyol, maka itu ia ambil keputusan untuk melakukan pembalasan supaya anak muda itu lekas binasa dan ia akan menantang teri tunggal untuk sekalian ia binasakan juga. Melihat si nenek seperti akan merubah haluan, maka Li Chong Bun tidak kasih hati satu seri serangan pedang bertubi-tubi menyerang Siang Susu hingga si nenek benar-benar terkejut kali ini dengan jalan menjatuhkan diri saja bergulingan ia baru dapat menghindari serangan Li Chong Bun yang hebat. Penonton dibikin kagum oleh pertempuran yang ramai, dasyat dan menyeramkan ini yang mereka baru kali ini pernah menyaksikannya. Sorak-sorai ramai terdengar di mana-mana. Hwe Chok Soan berjingkrak-jingkrak melihat kekasih hatinya di atas angin. Gansu Nyo bertepuk tangan, Boyang Keng dan Teng Goan Hoshio hanya tersenyum saja. Tapi Tri Tunggal dan Empat Hut masih belum dapat menarik ketetapan apakah Li Chong Bun bakal menang dalam pertandingan itu karena mereka tahu si nenek ada banyak pengalaman dan sangat lihai. Sedangkan Li Chong Bun anak kemarin sore dan baru saja muncul di kalangan Kang Ou. Sebonpa berbisik pada Boyang Keng, si nenek telah dibikin marah oleh serangan get dari Li Hyantip. Ia segera akan melancarkan serangan membalas yang dasyat. Coba lihat saja apakah Li Hyantip akan menggunakan ilmu serangan kombinasi yang mahal lihai itu. Boyang Keng angguk-anggukan kepalanya. Diam-diam dalam hatinya berpikir, Siang Susu meskipun terdesak, ia terus melawan dengan penuh ketenangan. Apakah mungkin Li Chong Bun hanya dalam waktu sekejap saja dapat mempelajari ilmu yang terdapat dalam kitab Pek Hap Chin Keng untuk merubuhkan lawannya. Ia merasa ragu-ragu dan hatinya kebat-kebit mengkhawatirkan keselamatan keponakannya jikalau sebentar Siang Susu melakukan serangan membalas. Melihat sikapnya Boyang Keng yang sepertinya sangat khawatir, Sebin Palalu menghibur, Boyang Laote, kau jangan khawatir. Aku berani pastikan Li Hyantip dapat membunuh nenek siluman itu. Demikian cepat Li Chong Bun memainkan pedangnya sebab ada jurus-jurus yang begitu banyak dari ilmu gabungan dari tri tunggal ditambah ilmu dari kitab Pek Hap Chin Keng. Dalam beberapa menit saja ia sudah mainkan habis dan diulangi lagi dari permulaan. Siang Susu diam-diam merasa kagum dengan ilmu pedangnya anak muda di depannya itu, sebab ia yang ilmunya sangat tinggi hampir. Hampir saja kena kepapas oleh pedangnya Li Chong Bun yang tajam. Ketika ia melihat Li Chong Bun mengulangi jurus-jurus serangannya dari permulaan, Siang Susu tertawa dingin, bocah tolol, katanya. Ilmu pedangmu hanya sebegini, mana dapat menjatuhkan aku? Nah sekarang baik-baik saja kau menyerang dan terima binasa supaya mayatmu dalam keadaan utuh. Seiring dengan kata-katanya, ia mulai bergerak menyerang. Ia menangkis pedangnya Li Chong Bun dengan tongkatnya, sedang tangan kosongnya menyerang dengan tenaga dalamnya yang dirasyat. Li Chong Bun merasakan tangkisan si nenek luar biasa berat hingga pedangnya terpaksa ia lepaskan. Kalau tidak akan menjadi patah oleh tongkatnya si nenek. Pedangnya seketika itu telah terbang ke udara. Berbareng ia rasakan dadanya diserang oleh tenaga yang tidak kelihatan. Cepat ia mengerahkan ilmunya dan juga ilmu gabungan dari Tri Tunggal dan Kita Pek Hap Chin Keng untuk menangkisnya. Tubuhnya melesat ke udara menjamret pedangnya yang masih berputar-putar melayang-layang di udara. Melihat Li Chong Bun demikian hebat kepandainya, dalam hati Siang Susu semakin benci. Ia lalu melancarkan serangan dengan telapakan tangannya. Li Chong Bun dengan tidak gentar menyambuti. Dua tenaga yang tidak kelihatan yang terdasyat dalam rimba persilatan pada masa itu telah beradu satu dengan yang lain. Hebat akibatnya sebab Li Chong Bun rasakan dadanya sesat, mukanya berubah pucat dan hatinya dirasakan bergoncang keras hampir ia tidak tahu dan jatuh ke bawah Lui Tai. Untuk mengambil kelautan terpisah dari dunia. Dalam keadaan demikian, kalau sekali saja musuhnya melancarkan serangannya, niscaya ia berhenti jadi orang. Bo Yang Keng dan Sebonpa serta lain-lainnya sangat kaget melihat perubahan yang demikian cepat terjadinya. Siang Susu makanya tidak mengirimkan serangan susulan, sebab ia sendiri gemetaran badannya, dadanya dirasakan bergolak hingga ia perlu memulihkan tenaganya lagi. Diam-diam ia memuji tenaganya si anak muda yang demikian besar di luar perhitungannya. Kedua pihak sekarang tahu lihainya lawan masing-masing maka tidak berani sembarangan turun tangan lagi. Li Chong Bun tidak tahu si nenek sudah terluka, maka saban si nenek menghampiri ia mundur satu tindak. Jaraknya kedua lawan itu ada satu tombak. Li Chong Bun sambil mundur sambil memulihkan tenaganya. Penonton sunyi sepi diam memperhatikan perkembangan lebih jauh dari pertandingan mati hidup itu mereka rata-rata menghawatirkan jiwanya si anak muda. Li Chong Bun setelah mundur sepuluh tindak, ia sudah dapat memulihkan lagi tenaganya. Justeru saat itu siang susu yang sudah pulih juga tenaganya sudah melancarkan serangannya yang kedua kali. Kini Li Chong Bun tidak mau keras lawan keras. Ia menggunakan ilmu meringankan tubuhnya untuk menghindari serangan. Justeru kehilangan sasarannya maka serangan siang susu yang hebat telah mengenai tiang luitai hingga bergoyang keras dan atapnya rubuh berantakan. Siang susu sudah kalap. Serangan-serangan yang dilakukan laksana angin puyuh saja hebatnya, hingga Li Chong Bun repot melesat ke udara beberapa kali seperti burung. Di pihaknya Cheng Leng Chin Jin dan kawan-kawan sudah berubah mukanya, mereka amat khawatir akan jiwanya Li Chong Bun. Kalau Bun Ji Yee dalam bahaya, kita harus ramai-ramai turun tangan membinasakan iblis tua itu kata Cheng Leng Chin Jin pada kawan-kawannya. Jangan khawatir. Li Hyanti tadi sudah merasakan lihainya lawan. Ia tentu menurut nasihatku untuk membuat lon lelah dan kehabisan tenaga, kemudian baru turun tangan membereskannya, menghibur sebunpa. Orang memperhatikan kata-katanya sebunpa. Benar saja kelihatan siang susu sudah mulai lelah. Ia berhenti menyerang dan berdiri di atas satu kakinya mengumpulkan lagi tenaga barunya. Tetapi Li Chong Bun tentu saja tidak mau menyianyikan kesempatan ini. Maka ketika si nenek yang ketakutan telah menyerang lebih dahulu, ditangkis dengan tenaga sepenuhnya oleh Li Chong Bun. Akibatnya sangat hebat. Siang susu rasakan matanya berkunang-kunang, pundak kanannya dirasakan terlepas, tapi seberapa bisa ia menenangkan gonjangan hatinya. Li Chong Bun melihat keadaan musuh sudah waktunya dikerjai. Lalu pura-pura memburu. Di tengah jalan ia bersuara hei seperti yang mengerahkan tenaga. Tapi sebenarnya ia menyimpan tenaganya untuk menjaga jalan darahnya. Tapi siang susu anggap itulah ada waktunya ia menyerang si anak muda. Ia pusatkan tenaganya di telapak tangan dan lalu menyerang. Li Chong Bun terpental ke udara sampai 15 tombak. Pedangnya terlepas dari cekalannya dan jatuh di atas papan Lui Tai. Suang susu tertawa girang hendak menghabisi jiwanya Chong Bun, tapi siapa tahu ketika ia datang dekat sekali, Li Chong Bun yang sudah mengerahkan tenaganya dengan diam-diam telah menyerang dari jarak begitu dekat hingga tidak ada waktu lagi. Isi nenek iblis menghindarkan diri dan seketika itu telah sempoyongan memuntahkan darah segar. Ia roboh di panggung Lui Tai dengan tidak berkutik lagi. Kio Bin Sin Bos yang susu iblis wanita yang sangat ditakuit oleh golongan hitam dan putih telah melayang jiwanya di tangan seorang anak muda yang baru saja muncul di dunia Kang Ngou. Li Chong Bun juga sudah pingsan kehabisan tenaga. Tapi Bu Juto Ato tidak khawatir karena masih ada sebutir lagi Bang Mia Leng Tanya yang sangat mustajab. Ini segera ia kasih Chong Bun dan dalam sekejapan saja anak muda itu sudah mendusin dari pingsannya. Bukan main kawan-kawannya sangat kegirangan dengan kemenangan gemilang itu. Kini tinggal mencari Hwe Eciang dan Leng Hang Tiok untuk sekalian di Basmi yang merupakan yang keladi semua urusan ini Tapi ketika Boyang Kang dan kawan-kawannya menghampiri tempatnya Hwe Eciang dan Leng Hang Tiok, mereka tidak lari masih tinggal enak-enakan saja duduk di kursinya. Semua orang merasa gemas kepada dua penjahat ini, lalu menyerbu. Tapi, dua penjahat itu ternyata sudah tidak bernyawa. Mereka rupanya sudah putus asa jagoan mereka kalah. Sukar untuk meloloskan diri dari kepungan musuh, maka sebelum kena ditangkap dan mendapat hinaan, lebih baik. Mereka menyusul kawan-kawannya yang sudah lama menanti di alam bakar. Dengan sebun payang menjadi comblang, ketika mereka hendak meninggalkan Gunung Taisan, Jodohnya Boyang Kang, Gansu Nyo dan Lichongbun Hwe Giyok Soan telah dirangkapkan. Hingga mereka sangat girang terutama Boyang Kang dan Chongbun sangat mengharapkan sekali pertolongannya sebunpa yang dahulunya menjadi musuh besarnya. Sebab tanpa pertolongannya sebunpa mereka saat ini sudah tak berfernyawa lagi dan Lichongbun tak mendapat kepandayan tinggi. Sebonpa aliasi iblis beracun selanjutnya menetap di Gunung Hengsan menemani Bu Jutu atau mensucikan diri menebus dosa. Demikian akhir cerita Cian Ciu Tulu Kiam, bingkisan yang membawa bencana. Tamat.